Kita terbang ke Maluku Saudara, dua anggota DPRD Maluku Tengah dari Partai Hanura Muhammad Jen Marasabesi dan Faisal Tawainela mengamuk dan memecahkan pintu kaca kantor DPRD Maluku Tengah diduga hal tersebut karena hak-hak mereka tidak diakomodir Tak kunjung ada kejelasan terkait hak-hak mereka yang belum disalurkan hingga saat ini dua orang anggota legislatif dari Partai Hanura Jen Marasabesi dan Faisal Tawainela mengamuk dan memecahkan pintu kaca kantor DPRD Maluku Tengah pada selasa 2 April 2024 Terlihat kedua wakil rakyat tersebut melempari pintu kaca menggunakan kursi besi serta batu sehingga pintu tersebut pecah dan berserahkan di lantai bahkan aksi yang dilakukan kedua caleg tersebut tidak dicegah oleh personil PAMDAL DPRD Malteng Menurut salah satu colek, aksi ini dilakukan lantaran kecewa kepada para pimpinan lembaga DPRD Malteng yang dinilai diskriminatif dan tidak netral dalam pengelolaan anggaran Kita masih punya kebutuhan-kebutuhan yang lain Belum lagi kita dicara persoalan kebutuhan keluarga atau konstituen Lagi-lagi ada anggota praksi saya yang berkoordinasi dengan salah satu unsur pimpinan Anggota DPRD terkait dengan persoalan hak anggota DPRD menyampaikan bahwa tidak ada uang di daerah ini Ini apa sebenarnya? Perlu saya pertegaskan bahwa kita punya hak yang sama Dikantor ini punya hak yang sama sebagai anggota DPRD Yahya Lating, Kompas TV Ambon, Maluku